Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sepat Edukes Temu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukes Sobat, bila Anda saat ini mengalami masalah susah buang air besar Atau BAB Anda tidak lancar Buang air besar, keluarnya hanya sedikit-sedikit Sehingga terasa tidak tuntas dan perut terasa mulas Nah, ini Anda jangan buru-buru minum obat pencahar Anda bisa mencoba cara alami Yaitu dengan mengkonsumsi buah jeruk Nah, di mana buah jeruk ini termasuk buah dengan kandungan serat yang cukup tinggi Yaitu per 100 gram buah jeruk Ini mengandung serat sekitar 2,4 gram Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu Anda ambil buah jeruk ukuran sedang Kemudian Anda makan sebanyak 2 biji buah jeruk di pagi hari setelah makan Kemudian 2 buah jeruk di siang hari dan 2 buah jeruk di malam hari Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan di sini adalah Kulit ari yang berwarna putih dari buah jeruk yang biasanya kita buang Itu sebaiknya tidak kita buang Karena di situ banyak terkandung serat yang akan membantu Anda mengatasi masalah susah buang air besar Nah, kemudian bila Anda ini seorang penderita sakit mah atau ada masalah dengan lambung Anda Ini biasanya kan habis makan buah jeruk perut terasa perih Nah, ini sebaiknya Anda konsumsinya cukup 1 buah jeruk saja Kemudian habis makan buah jeruk ini Anda minum tablet antasit sebanyak 1 biji Nah, ini seolah bisa mengurangi keluhan yang akan muncul pada lambung Anda Yang terakhir yaitu apabila Anda ingin hasilnya lebih maksimal Nah, ini Anda bisa mengkonsumsi yoghurt sebanyak 200 cc atau sekitar 1 botol Satu botol yang biasanya dijual di mat yang ukuran agak besar itu Nah, itu Anda konsumsi sebanyak 1 botol atau 200 cc Anda konsumsi sekitar jam 3 atau jam 4 sore Nah, kemudian apabila esok hari atau lusa BAB Anda ini sudah mulai lancar BAB-nya sudah terasa plong, yang keluar sudah sangat banyak Nah, ini dosis daripada buah jeruk ini Anda kurangi Yang sebelumnya 2 di pagi hari, 2 di siang hari dan 2 di malam hari Ini Anda cukup konsumsi 1 pagi, 1 siang, 1 malam Nah, kemudian yoghurt tetap dilanjutkan Nah, lanjutkan cara ini sampai dengan 1 minggu Nah, apabila BAB Anda sudah benar-benar terasa lancar Kemudian buah jeruk bisa Anda ganti dengan buah yang lain Selain itu, jangan lupa Anda juga rutin konsumsi sayur-sayuran Dan juga rutin mengkonsumsi yoghurt Dan bila BAB Anda sudah lancar, ini Anda bisa mengkonsumsi yoghurt yang ukuran kecil Yang ukuran 70 mili Nah, tujuannya apa? Tentunya tujuannya agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar Nah, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh